Jadi yang terkenal itu ya ini, nasi campur ini. Masih campur, nasi campur, jadi pelayan. Seperti biasa, harga belinya bakso. Baksonya kayak gini. Enak sih itu. Baksonya pakai bilun ya. Satenya 5 biji, tapi tebal-tebal banget. Tuh, lihat sebeda di dadu ya. Makanannya sehat, tapi minumannya tidak sehat. Minumannya tidak sehat. Sudah. Ya, baiklah kita coba ini. Coba kita coba ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua selalu sehat dan dalam minum Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita bertiga lagi ada di muka al-lupa Roma. Kebetulan tadi habis ketemu sama temen saya janjian di rektoran ini. Dan kemudian sekarang kami sudah pulang. Kita lanjutin. Mau makan di restoran ini. Di restoran Indonesia di daerah muka. Nah, seperti apa restoran Indonesia yang ada di muka ini. Dan kita mau makan apa aja? Pokoknya itu tersedia saya. Tapi setelah biasa. Sebelum kita lanjutkan. Jangan lupa untuk like-in statusnya. Serta nyalakan notifikasi loncengnya. Biar kelangganan dengan video-video terbaru dari saya. Ketika ada di teman-teman. Ketika ada di teman-teman. Tadi kita sudah pesan. Udah pesan kita. Pesan bahan. Sama sate ayam dulu. Tadi pas pertama kali pesan ya. ya Coba lihat deh ini menunya berbahasa Arab tadi saya harus baca nya satu persatu nih akhirnya kita beli bakso sama sate ayam nih sate terus pas mau pesan minum aduh kambutnya malu pakai topi dulu belum potong rambut jadi harus pakai topi malu kalau kerja pakai pome tapi kalau keluar jadi kita mau beli esnya manis esnya manis itu enggak ada di sini kalau dilihat tuh ya jadi minumnya itu cuma ada minuman biasa ada Pepsi santok atau jus jeruk sama ini air mineral yang paling bawah air mineral iya jadi kayaknya sih kalau saya lihat dari tadi yang datang itu kebanyakan orang-orang Saudi yang ingin makan ke masakan Indonesia atau mungkin mereka pernah ke Indonesia dan ini ada restoran Indonesia juga Indonesia restoran itu aja memang masih campur jadi yang terkenal ini masih campur ini masih campur jadi pelayarnya tadi berbahasa jadi pelayarnya juga langsung ngawarnya pertama kali kesini tadi saya makan masih campur tadi pas saya jajikan orang saya saya makan masih campur makanya sekarang masanya sate aja kalau makan masih campur makan sate ya parah banget ya yaudah tadi barang-barang kita bertiga makanannya masih campur selesai makan masih campurnya juga banyak banget tadi saya pengen bikin konten ngobrol sama teman saya cuman dia nggak mau masuk ke kamera atau yaudahlah sekarang kita lagi kita tungguin makanannya ini tempat ini seperti biasa ya ada sekat-sekat ini bukan karena covid bukan karena lagi social distancing tapi emang semua restoran di Saudi kalau ada family sex ini hampir semua kalau memiliki family sex yang pasti sekat-sekat seperti ini sampai di pintunya ini masih ada sekitar setengah meter lagi ke atas ini masih ada sekitar setengah meter lagi ke atas ini masih enak ya sebelahnya kalau yang variangan harus naik dulu family kalau depan langsung begitu dikomunikasi pintunya tuh jadi ini ada kayak wadah ya iya kayak wadah jaman dulu ada beberapa pintu ada yang nggak ada yang berharap di water nah kira-kira seperti itu lah sampai di pintu-pintuin ini mungkin ada 4 KBU ya 4 atau 5 KBU jadi ada 8 ada berapa coba 1,2,3,4,4,8 8 berarti ada 8 KBU disini 8 sama-sama 4 eh ada yang nggak sekitar 7 sampai 8 KBU lah atau kubik disini kalau yang waktu itu kita ke restoran mana nah yang dekat rumah Alshada waktu banyak lagi cuma Lesehan Restoran Indonesia disini itu Parahiangan Parahiangan itu kan besar itu mungkin ada 30 biji lah ada yang Lesehan ada yang tempat-tempat tapi kalau ini semuanya pakai meja makan ya kayaknya baru ya dulu kayaknya saya belum pernah makanya saya penasaran Restoran Indonesia disini soalnya itu saya kalau cari Restoran Indonesia itu yang keluar tuh dari Parahiangan itu yang saya makan di dekat Jabal Nuri itu nah sekarang kita penasaran banget mantap ya tadi balik lagi ya menu-nya juga bahasanya Arab gundul begini ya waduh udah baiklah teman-teman kita tunggu dulu makanannya semoga nggak lama jadi kita bisa makan dan kita lihat kita coba yang rasanya enak nggak disini oke banyak ikutin terus dan jangan si campurnya sedap nanti saya kasih lokasinya deh kalau misalnya penasaran nanti kalau sekalian ibadah aja atau umroh mungkin mau nyobain disini gajah kok dari Mas Jidil Haram itu mungkin sekitar 10-15 menit aja jadi mudah-mudahan bisa nyobain langsung sini ya ikutin terus nah teman-teman Alhamdulillah sekarang sudah sampai makanannya inilah tada ini makanan kita seperti biasa harga belinya bakso bakso kayak gini tuh lihat deh enak sih itu harusnya pakai pakai bihun ya pakai bihun ya tapi aduh ngomong jadi bakso ini gak ada mie kuningnya gak tersedia bakso dengan mie kuning adanya bakso dengan bihun terus ada berapa biji nih bakso 1 2 3 4 ya 4 lumayan lah 5 nah kalau yang ini bukan ini gak termasuk ini mainannya harga yang kita pesan sate enak enak alhamdulillah satenya 5 biji tapi tebal-tebal banget tuh lihat sebeda dadu ya sebeda-beda gini ini hampir mirip-mirip kayak kebab-kebab disini nih yang Masya Allah ya dari tadi nasinya itu segera dikopia ini ini tapi ya harganya ini Rp 7.000 atau Rp 21.000 Rp 21.000 nasi goreng nasi padang pakai bikil lebih dari Rp 30.000 ya iya ini apa namanya Rp 25 keripik singkong kentang keripik singkong kentang nih ya keripik gitulah nah untuk sate ini sate ini harganya sekitar Rp 17.000 bisa lihat ya jadi satu biji ini kalau dirupiahin ini sekitar Rp 50.000an ya jadi kalau sebiji ini sekitar Rp 10.000 lihat tuh dagingnya tebal-tebal banget ya sebenernya sih kalau makanan di sini dirupiahin memang mahal semuanya mahal bisa-bisa nggak tapi kalau untuk di sini ya oke lah gitu apalagi makanan di Indonesia kan ini misalnya ini kan Rp 7.000an nasi doang Rp 7.000an sekitar Rp 25.000an ya Rp 30.000an Rp 28.000an ya iya isilahnya ini kan berarti sekitar Rp 80.000an Rp 80.000an bayangin nasi sama sati Rp 80.000an aduh ya kan kayak di restoran lah kalau di Indonesia ini kan namanya di sini luar negeri lah yang kan di Saudi ya di Malaysia juga masalah Indonesia lumayan lumayan mahal-mahal ya seperti makanan Arab di Indonesia kan mahal jadi kayak nasi kaksa atau nasi mandi di sini kan sekitar Rp 17.000an sampai Rp 20.000an di Indonesia kan sekitar Rp 200.000an jadi lumayan lah lumayan beda harganya kan ya itu karena di Indonesia masalah Arab mahal di Arab masalah Indonesia mahal sekarang kita mau cobain apa ya coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ya enak 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 kret bikininya asik kret kentang ini nasi campur juga ada terjadi vent pasuhnya coba di teksturnya ada urat enak listened teksturnya banyak ya enak 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 kurat kurat MEH kalau uratnya enak kan yang itulah terjempat kuahnya sama kuah ini sama sama beda ini kalau ini sup warnanya seharusnya beda ini tadi di kasih lagi supnya kayak ada jahit jahitnya ya kalau sup disini ada jahitnya di tempat makan nasi mandi supnya ini kayak ada jahit rasa jahit remperempanya itu lebih pasal ini beda sup khusus bahasa kita coba yang sering ya ini bumbunya di blender halus bang soalnya untuk ambil kacangnya gak pake kecap nah ini minumnya nah ini harga waaah bisa jadi minum TFC abisnya gak ada katernya cuma ada ini minumnya nah harga justru-justru disini ini memang rata-rata kita jadi sering minum ini abisnya minumnya ini aja di seorang Arab itu rata-rata makanannya sehat minumannya sehat baiklah kita coba boleh lah bumbu kacangnya terlalu halus terus kayak bumbu goreng terlalu halus terlalu halus ya jadi kalau kita makan sate di Indonesia biasanya kan ada rasa kacang-kacangnya itu ada kacang bumbunya itu terlalu halus kurang greget bumbunya kurang greget kalau ayamnya doang rasanya udah ada dagingnya dan dagingnya coba nih pakai sambal ya nah sisanya kuat sambal ini gini kali kacangnya dipakai sambal bisa waduh gak ada seruputnya gimana enak samanya ya enak ini sambalnya sambal apa sih sambal apa sih sambal apa sih sambal ulek biasa aja ya bukan sambal kacang ya bukan udah yaudah sekarang kita habisin cemilan malam kita dulunya yaudah temen-temen sekarang kita mau habisin malamnya insyaallah biar sampe habis karena tadi udah makan nasi kamburnya juga jadi nanti ya saya lanjutin setelah habis ya jadi kita kasih tau bener-bener taste nya kalau dikasih nasi itu gimana oke nah ikut dari video saya dan jangan skip nah temen-temen alhamdulillah udah selesai makannya bakso nya sudah habis santepnya habis seven up nya habis satu satu berdua romantis ya minum santep satu tin berdua satu can berdua minum soda sebenarnya kita ini gak terlalu suka soda tapi karena dulu pencinta soda waktu masih muda jaman-jaman masih rambutnya belah tengah gitu loh sebelum udah lama gak minum soda sebelum ke saudi ini kita gak minum soda di malaysia udah gak minum 5 tusuk 3 tusukannya doang sambalnya 1 kepake bumbu pacangnya juga tinggal sedikit alhamdulillah sudah kenyang banget kan tadi udah makan sebelumnya ini mah kalau kita bilang ngemil kan besar banget ngemilnya segini nah udah baiklah temen-temen jadi semoga nanti kalau temen-temen mau kesini gimana ya makanannya itu ya lumayan ya lumayan lah bisa kalau mungkin rindu masukan indonesia itu aja sih mungkin yang nanti umbrung nanti kalau ada yang umbrung mau kesini insya Allah namanya restoran indonesia selalu kan temen-temen sebentar lagi jadi pokoknya saya doain semoga bisa berkunjung ke Tanah Suci kebetulan kita sekarang lagi dari Tanah Suci lagi ada di Tanah Suci Mekah atau Mepa Rumah ya semoga temen-temen saya doakan biar cepet melaksanakan ibadah haji atau kemokok ke Tanah Suci Mekah dan ke Tanah Suci Mekah nah sekarang baiklah temen-temen semoga covid cepet selesai ya ya tuh didoakan semoga selesai dari Tanah Rum semoga covid cepet selesai biar normal lagi biar gak ribet-ribet lagi deh makan malam normal kayak sebelum ada covid amin 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 baiklah temen-temen sekarang saya tutup video nya semoga video yang ini bisa bermanfaat dan berhibur buat temen-temen semuanya jangan lupa untuk klik tombol like yang subscribe nya kalau masih ada pertanyaan yang belum jelas boleh langsung DM ke IG saya kursus saya atau ya komen lagi di bawah insyaallah kita akan balas satu persatu sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati